Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Pornoment Series Gimana teman kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dong Hua Xi Xingqi Season 6 Versi Man Hua Part 2 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di season sebelumnya diperlihatkan Gua Gyeonggi sudah tercemar oleh Arwah gelapan termasuk Baik sesiluman ular putih Bahkan dengan kejam ia menusuk suaminya sendiri Yaitu Xuan Zheng Dan setelah kalah dari Wukong Tiba-tiba ia pun dipengaruhi oleh Raja Dewa Kuno Kegelapan guys Seketika ia pun tampaknya akan bermutasi Menjadi wujud yang sangat mengerikan Dan seperti apa wujudnya? Di episode kali ini diawali langsung diperlihatkan Proses ganti kulit terakhir Baise guys Dan berlahan-lahan tapi pasti Baise terlihat seperti terlahir kembali Tampak ia merangsek keluar dari tubuh ular lamanya Dengan keadaan tubuh yang semakin besar Dan tentunya semakin glowing Dan rambut yang sangat modis Yaitu berupa ular-ular yang mengerikan Dan baru kali ini Baise merasakan ganti kulit yang begitu sangat menyenangkan Seolah-olah semua tubuhnya menjadi benar-benar baru Bahkan kekuatannya menjadi memunca hanya dalam sekejap saja guys Dan ia pun kagum dengan wujud barunya yang luar biasa cantik dan sangat kuat Swan Zheng yang sangat kehiranan melihat wujud mantan istrinya tersebut Kenapa jadi seperti ini? Ucarnya Biksu Tong pun juga tampak kagum Merasakan jiwa siluman Baise meningkat pesat Termasuk Bailang yang terpana melihat perubahan ukuran bodi Baise Terutama itunya Tuno Dadanya ya, Saud Shouyu Wukong pun jadi tambah yakin Kalau ini ulah dewa kuno yang memang punya kemampuan merubah seseorang Menjadi sangat aneh Dan yang lain pun masih heran Kenapa dewa kuno saat ini masih saja mengikutinya Dan Wukjing pun menjelaskan Kalau mereka tak akan bisa lepas darinya Karena memang arwahnya bisa kemana saja guys Dan diam-diam Baise pun mengingatkan perjanjian diantara dia dan dewa kuno Bahwa Sang Sutra Shouyu adalah untuk naga kuno Sedangkan yang lain adalah untuk Baise seorang diri Terlihat dewa kuno pun menyanggupinya Dan ia menyuruh Baise untuk selalu memujanya Karena itu akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan Yang belum pernah ada kepada Baise Dan Baise pun berjanji tak akan mengecewakannya Dan dengan bangga Ia pun mengeluarkan suara ularnya di puncak menara kincir air Ia berteriak kalau ini adalah hari paling bahagia di hidupnya Karena menjadi ular yang paling kuat dan yang paling cantik di dunia guys Seketika teriakan tersebut membuat air di sekelilingnya bergelombang dengan sangat kuat Dan memekakkan telinga orang yang mendengarnya Dan disitu Biksu Tong berkata Karena putri ular sekarang sudah menerima godaan dari arwah jahat Maka itu tak akan bisa kembali lagi Mendengar hal itu Sang Putri menjawab Emang gua pikirin Yang penting kan bahagia Akan tetapi menurut Biksu Tong Itu bukanlah kebahagiaan Tetapi hanyalah tenggelam ke dalam nafsu saja Baise pun heran dengan Biksu Tong Seandainya ia berhasil mengembalikan Sang Sutra Kamu kira orang-orang di dunia akan berterima kasih padamu Ucar Baise Tapi Biksu Tong mengatakan Kalau tujuannya ke barat Adalah untuk menyelamatkan makhluk yang terperosok seperti Baise Tapi Baise merasa kalau ia tak perlu diselamatkan Karena justru dengan keadaan seperti ini Ia merasa sangat baik Akan tetapi ia pun juga berterima kasih kepada Biksu Tong Karena kalau mereka tak datang Maka Dewa Kuno juga tak akan mencarinya Dan merubah tubuhnya dalam sekejap seperti ini Dan tampaknya Biksu Tong merasa Kalau obrolan mereka sudah cukup Dan ia pun meminta izin untuk pergi Akan tetapi Baise melarangnya Dan ia malah menyerang mereka dengan tembakan dari ular-ular di kepalanya Dan dengan susah payah mereka pun menghindari serangan tersebut Tapi hal itu membuat Wukong geram Dan langsung melompat ke arah Baise Sambil mengayunkan tongkatnya Ia mengatakan Kalau Baise benar-benar tak tahu diri Karena sudah hidup kembali Tapi tetap saja tak berubah Dan Wukong akan membuat kali ini Baise tak akan seberuntung sebelumnya Baise pun hanya tersenyum mendengar perkataan Wukong Karena ia merasa saat ini lebih kuat Dan benar saja bahkan serangan rambut ularnya lebih cepat dari Wukong Dan seketika rambut tersebut dapat menangkap Wukong guys Dan Baise pun langsung mengeluarkan racun pembatu Tepat ke tepung Wukong yang tak bisa bergerak Seketika Wukong pun jadi batu beneran guys Dan Baise pun langsung membuang ke dalam air Yang membuat Wukong pun tenggelam bersama tongkatnya Melihat hal itu Baileng pun sangat khawatir Akan tetapi tiba-tiba Ia pun langsung diserbu oleh gerombolan siluman bunga matahari Dan ternyata siluman-siluman gua tersebut datang Karena teriakan Baise tadi guys Dan seketika mereka pun langsung mengepung Biksu Tong dan murid-muridnya Menghadapi kepungan tersebut Biksu Tong pun langsung menginstruksikan kepada semuanya Untuk segera melindungi Shouyu Dan bersama-sama segera keluar dari kepungan para siluman-siluman itu Akan tetapi terlihat para siluman itu sudah mengeroyok Baileng dan Yeehu Hingga Baileng pun kena gigit lagi di tangannya guys Dan Yeehu pun segera menghajar para siluman di dekatnya Akan tetapi tiba-tiba Sekelebat Yeehu merasa kalau Dewa Kuno datang dan memasuki pikirannya Dan hal itu sangat mengganggu pikirannya Sehingga Yeehu pun merasa sangat kesal Ketika Yeehu lengah seperti itu Tampaknya langsung dimanfaatkan oleh siluman begicot menyerang dari belakang Dan langsung menggigit Yeehu guys Untuk saja Patke di dekatnya langsung memukul siluman tersebut dengan garpu andalannya Dan Patke pun langsung bertanya tentang keadaan Yeehu Dan kenapa tadi malah terbengong Tapi Yeehu pun tak mengaku dan mengatakan kalau ia tak apa-apa Dan di sisi lain terlihat Swan Zeng pun ternyata masih hidup Dengan susah payah ia menepi dan bangkit dari air Melihat hal itu Biksu Tong pun langsung menolongnya Dan membantu Swan Zeng untuk berjalan Terlihat Swan Zeng pun berkata kepada Biksu Tong Kalau ia tak menyangka akan seperti ini Sehingga ia pun meminta maaf kepada Biksu Tong Tapi tiba-tiba Sang Ratu Ular pun tiba-tiba sudah berada di depan mereka Dan ia malah tertawa melihat mantan suaminya seperti itu Dan mengatakan kalau sekarang suaminya seperti ulat yang lemah Swan Zeng pun menyesali kenapa istrinya menjadi menyedihkan seperti ini Bahkan membuat Gua Kiongki yang telah mereka bangun bersama Menjadi seperti neraka di atas dunia Mendengar hal itu sang ular pun malah tertawa terbabak Karena menurutnya ia tak berubah sama sekali Akan tetapi ia hanya tak menekan nafsunya lagi Dan ini baru dunia yang ia inginkan Menegangkan dan menurutnya sangat seru Bahkan dengan terang-terangan monster ular tersebut mengatakan Kalau mantan suaminya sangatlah tak menarik Kebahagiaan yang mereka alami di masa lalu hanyalah ilusi belaka Dan sebaliknya menurut ular tersebut Biksu Tong jauh lebih menarik Bahkan ia mengaku menyukai Biksu Tong sejak saat bertemu dahulu Dan ia pun sekali lagi merayu Biksu Tong Untuk melahirkan anak bersamanya lagi guys Duh Tapi sekali lagi dengan tegas Biksu Tong mengatakan Tidak tolong hilangkan pikiran itu Baiksa pun lalu akan memaksa Biksu Tong untuk menuruti nafsunya Memang apa yang bisa dilakukannya saat ini Karena Raja Kera yang selalu melindunginya Sudah menjadi batu dan tak bisa menyelamatkan mereka Tapi pemikiran Ratu Ular tersebut salah besar Yah mana mungkin lah Wukong bisa kalah semudah itu Ya enggak guys Seketika ada pergerakan dari dalam air Ternyata Wukong barusan hanyalah tidur sebentar Sehingga hal itu membuat Baiksa pun sangat kaget Dan berlahan-lahan muncullah sosok yang sangat besar Dan ia pun berkata Siluman ular membuatku jadi batu merupakan ide buruk Karena aku memang lahir dari batu Dan terlihat Wukong yang telah merubah wujudnya menjadi kera raksasa Lalu ia pun segera menyuruh gurunya untuk pergi terlebih dahulu Dan putri ular yang licik ini biarlah dia yang menghadapinya Terlihat Baiksa pun kelabakan Karena ia sedang berhadapan dengan siluman yang tidak biasa Akan tetapi ia masih sangat percaya diri Dan akan membunuh siapa saja yang berani menghalanginya Dengan mata yang menyala-nyala Wukong pun mengatakan Bahkan walaupun Dewa Kuno sudah mengeluarkan Semua kemampuan tersembunyi dari Ratu Ular tersebut Itu tak akan pernah bisa menanding Sang Raja Kera Tentu saja hal itu membuat Baiksa sangat muak Dan ia langsung menyabutkan ekor ularnya kepada Sun Wukong Dan krak Dengan mudah Wukong dapat memegang ekor tersebut dengan tangan kosong Dan langsung mencekik Ratu Ular tersebut guys Wah Wukong tanpa ampun langsung membanting tubuh Baiksa ke bawah Dan akan mengajarnya dengan tangan satunya Akan tetapi di luar dugaan Dengan cepat Baiksa masih dapat melilit tubuh kera raksasa tersebut dengan ekornya Dan balas membanting tubuh Wukong dengan sangat keras Tapi tak semudah itu Ferguso Wukong pun langsung menerjang mencengkram ekor Baiksa Dan langsung melemparkan Baiksa dengan keras Hingga membentur dinding gua guys Baiksa pun takjub dengan kekuatan Sun Wukong yang mengerikan Sehingga ia pun berencana untuk mencari kesempatan Agar bisa menusuk jantungnya dengan ekor berdurinya Terlihat Wukong pun mengamuk memukul-mukul dadanya Dan berniat akan menunjukkan kemampuannya di depan siluman ular Sedangkan Baiksa pun mendesis Dan bersiap untuk menyerang Pertanda mereka akan saling baku hantam Di sisi lain Swan Zeng pun mulai sadar akan kesalahannya Dia pun memegang baju Biksu Tong dengan erat Dan ia mengatakan kepada Biksu Tong Untuk segera membawa murid-muridnya naik kapal Karena mumpung sekarang ada kesempatan Dan ia akan mengantar mereka dengan jalur kincir air Biksu Tong yang peduli dengan seniarnya pun berkata Bagaimana denganmu? Dan Swan Zeng mengatakan Kalau jangan pedulikan dia Ia selamanya tak bisa meninggalkan tempat ini Dan sambil menyuruh Biksu Tong untuk segera pergi Ia pun sadar kalau ia selalu terjebak dalam harapan yang tak pernah ada Dan ia malah menertawakan dirinya sendiri Biksu Tong pun tak punya pilihan lain Karena ia mempunyai tugas yang sangat penting Ia pun langsung berteriak dan memanggil kepada semuanya Agar kembali ke kapal Dan bersiap masuk ke jalur kincir air Sedangkan Swan Zeng pun dengan susah payah Pergi ke tuas kincir air tersebut Dan ia pun segera menghidupkan tuas kincir airnya Sembari mengatakan Kalau sebagai seorang senior dari Biksu Tong Ini adalah satu-satunya hadiah yang bisa ia berikan Yang bisa mengantarkan mereka ke tempat jalur iblis yang sangat jauh Dan terlihat kincir air pun mulai bergerak guys Dan mereka pun dengan cepat berbondong-bondong naik ke kapal Untuk segera kabur sebelum siluman ular menghalangi mereka lagi Lalu mereka pun langsung mengarungi sungai dengan arus yang semakin tinggi Pat Kai pun disitu sangat ketakutan Karena ia tak bisa berenang Begitupun juga Biksu Tong Aosui mengatakan dengan melewati jalur air bawah tanah seperti ini Maka cara ini akan sangat praktis Sehingga hal itu membuat bayi lang dan Aosui sangat kagum Dengan bakat yang dimiliki paman Swan Zeng Walaupun ia sangat aneh Terlihat arus mulai berubah Air mulai bergerak menjauhi gua Gyeonggi Sementara Sun Wukong masih sibuk baku hantam menahan Baise Agar tidak dapat mendekati perahu Biksu Tong pun segera berteriak memanggil Wukong untuk segera menyusul mereka Akan tetapi Baise tak akan membiarkan Wukong melarikan diri dengan mudah Ia langsung mengeluarkan tembakan beracun dari rambut ularnya ke arah Wukong Akan tetapi dengan mudah Wukong dapat menangkis racun-racun tersebut Hanya dengan tangannya guys Wukong merasa serangan racun tersebut hanya seperti gelitikan Ia pun langsung membalas dan mencengkeram wajah Baise Dan langsung menghantamkannya ke dinding bukit dengan sangat keras Terlihat Baise pun tampak kesakitan Tapi ia tak pernah menyerah Ia pun langsung menyemburkan racun dari mulutnya Tapi itu tak ada gunanya Wukong langsung menghantamnya sekali lagi dengan brutal Wukong pun ingin segera mengakhir semua ini Karena sudah tak ada waktu lagi untuk bermain-main dengan sang ular tersebut Ia pun langsung memegang Baise Dan langsung memutar-mutar tubuh tersebut seperti kipas angin Hingga akhirnya Wukong melemparkan tubuh tersebut dengan kuat Hingga terhempas sangat jauh ke ujung hutan Dan segera Wukong pun langsung melompat untuk cepat-cepat menyusul gurunya Ia pun langsung berubah wujud menjadi kecil dan langsung melesat menuju perahu Sedangkan di sisi lain tiba-tiba siluman-siluman gua mulai berdatangan Menghampiri Suan Zeng yang sedang mengemudikan tuas kincir air Dan salah satu dari siluman itu berhasil menggigitnya Biksu Tong yang melihat hal tersebut langsung khawatir Akan tetapi Suan Zeng langsung menyuruh Biksu Tong untuk tak memedulikannya Ia hanya bisa pasrah dan berharap Akar Biksu Tong segera bisa mengembalikan kitab suci Dan menyelamatkan para jiwa yang terperosok seperti ini Dan ia pun ingin jasanya diingat Karena telah ikut berjasa membantu menyelamatkan dunia Dengan mengantarkan mereka menggunakan jalan pintas seperti ini Dan dengan jasa itu mereka pun tak akan melupakan Suan Zeng Dan hingga akhirnya para siluman gua pun dapat mengepung dan memakan Suan Zeng Akan tetapi secara tak sengaja para siluman tersebut menyenggol tuas kincir hingga berputar Sehingga membuat air mengalir ke segala arah Dan muncul banyak cabang untuk dilewati Sehingga hal itu membuat semuanya menjadi panik Terlebih lagi Suan Zeng saat ini sudah tak bisa mengendalikan lagi Akan tetapi Biksu Tong pun segera memotivasi Agar mereka jangan panik selagi mereka tetap bersama Dan di tengah-tengah situasi yang menyekam tersebut Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh dengan Yihu Dan terlihat Bailang pun juga merasakannya Mata Yihu pun memerah Tampak ia ingin melakukan sesuatu Dan ternyata tiba-tiba ia langsung memukul Bailang Hingga Bailang pun terjatuh Tapi untung saja Bailang dapat meraih tali yang ada di perahu Dan ia pun bergelantungan mengikuti kemana arah perahu tersebut berjalan guys Dan masalah tak berhenti di situ Tiba-tiba Yihu pun memeluk tubuh Shou Yu Dan membawanya mengompat keluar dari perahu Ada apa gerangan? Terlihat mereka semua pun terbelalak penuh tanda tanya Yaitu apakah sesuatu yang barusan melompat ke cabang sebelah tersebut Hingga akhirnya Bailang pun berteriak Kalau itu adalah Yihu dan Yuyu guys Suntak semuanya pun kaget dibuatnya Tak rela sang sutra lepas begitu saja Biksu Tong pun langsung menyeru Aoswe untuk segera mengejar Yihu dan Shou Yu Hei kenapa aku? Tanya Aoswe Pertanyaan tersebut langsung dibalas teriakan Biksu Tong Agar jangan lagi bertanya dan segera mengejar Shou Yu Karena hanya Aoswe lah yang bisa mengejarnya Dan Aoswe pun langsung bersiap dan melompat ke dalam air Tanpa rasa takut Aoswe langsung meluncur ke dalam air mengejar mereka mengikuti arus yang deras Melihat kekasihnya yang dibawa lari Bailang pun juga ingin ikut untuk mengejarnya Akan tetapi tiba-tiba tali di tangannya pun putus guys Ia pun langsung terlempar jauh ke belakang Dan terseret arus air yang deras ke suatu pusat pusaran air Dan BAM! Air tersebut terlembas keluar dari jalur Dan membawa Bailang terlempar ke suatu tempat Hingga akhirnya Bailang pun disitu tampak kebingungan Ia pun bertanya-tanya tempat apa ini Dan itu sangat gawat buat Bailang Karena selain ia kehilangan jejak Yihu dan Xiaoyu Ia pun juga terpisah dari rombongan Bixutong Lalu tiba-tiba Bailang pun mendengar suara teriakan Bailang pun menolak ke sana kemari mencari dari mana suara tersebut berasal Hingga akhirnya ia pun kaget melihat sesuatu di depannya Yaitu seseorang dengan pakaian adat Cina yang sedang gelagapan minta tolong Tapi anehnya orang tersebut berukuran kecil Dan Bailang seperti raksasa di depannya Melihat hal itu Bailang pun langsung segera mengangkat orang tersebut Orang tersebut bercerita kalau ia hampir mati tenggelam gara-gara tiba-tiba Bailang jatuh ke situ Sehingga membuat kapalnya terbalik Bailang pun langsung meminta maaf dengan keadaan masih terheran-heran Lalu orang kecil tersebut kemudian berdiri dan memanggil Bailang dengan sebutan manusia raksasa Dan menanyakan nama Bailang Lanjut ia menjelaskan kalau tempat ini adalah negara Wang Yau Dan ia sendiri adalah seorang raja bernama Rufeng Dan raja tersebut menilai kalau ia yang seharusnya bertanya-tanya Dari mana sebenarnya Bailang berasal Mendengar hal itu Bailang pun jadi kebingungan Sin kemudian beralih ke sisi Biksu Tong dan yang lain Terlihat mereka akhirnya sampai di suatu tempat Dan berhasil keluar dari jalur air yang deras dengan selamat Pat Kedis itu masih merasa mabuk Ia berkata kalau jalur tersebut tak cocok untuknya Sedangkan Wukong ia pun terlihat bertanya-tanya Di mana sebenarnya mereka saat ini berada Jalur air itu sebenarnya bisa membawa mereka langsung sampai ke ujung jalur ibis Tapi karena di tengah-tengah perjalanan arah mereka berubah Maka sulit menentukan di mana mereka berada saat ini Apalagi saat ini mereka berada di tengah-tengah hutan belantara Mereka pun saling bertanya Apakah mereka dulu pernah melalui tempat ini? Akan tetapi sangat sulit untuk menentukan arah Karena mereka berada di tengah-tengah hutan Tapi Biksu Tong menilai Kalau sebenarnya masalah yang lebih besar yaitu Mereka kehilangan sebagian rombongannya Bahkan berpisah dengan sang sutra Yaitu kehilangan inti utama dari perjalanan ini Menghadapi situasi tersebut Biksu Tong pun langsung menyuruh Gokong Pat Kedis dan Wujing untuk segera mencari cara menemukan Xiaoyu Karena kalau sesuatu terjadi kepada Xiaoyu Maka misi ini akan gagal Dan mereka cuma bisa pulang untuk tidur guys Pat Kedis yang sok tahu mengatakan Kalau dirinya sejak awal memang sudah curiga sama Yihu Tapi Wukong langsung menyelanya Hei sebelumnya kau tak bilang begitu Pat Kedis pun berpikiran yang tidak-tidak tentang perlakuan Yihu kepada Xiaoyu Mengingat Yihu sangat suka sekali makan Tapi yang lain pun merasa kalau memang tatapan Yihu kepada Yuyu sedikit berbeda Dan Wukong bisa merasakan kalau sebenarnya Yihu suka alias jatuh cinta dengan Yuyu guys Biksu Tong pun tak menyangka anak seperti Yihu bisa mendatangkan bencana seperti ini Ia pun langsung mengambil peta dari barang-barang bawaannya Karena ia harus tahu dulu posisi mereka saat ini Kemudian baru bisa bergerak untuk menemukan yang lain Dan untung saja Biksu Tong selalu membawa peta yang dibuat oleh seniornya tersebut Di dalam peta itu tertuliskan arah keluar kincir air Seharusnya peta tersebut masih dapat digunakan Mereka harus menghitung dari lamanya mereka terbawa arus Lalu menentukan di mana kira-kira posisi mereka berada saat ini Hingga akhirnya mereka pun bisa memprediksi posisi mereka sekarang Yaitu kemungkinan besar mereka sekarang berada di sekitar sungai hitam Dan apabila itu benar Itu berarti mereka sudah mengalami kemajuan yang besar Karena setelah melewati sungai tersebut Maka mereka akan sampai di tempat itu Ternyata jalur kincir air memang sangatlah bagus Ucar Patkai Akan tetapi yang jadi masalah sekarang adalah Shouyu, Yihu, dan Bailang Sekarang berada di mana Dan mereka tak punya peta Bisa jadi mereka berada di jalur yang lain Sehingga satu-satunya jalan sekarang adalah Memeriksa satu persatu pintu keluar berdasarkan yang ada di peta Dan Biksu Tong juga berharap Aoswe berhasil menemukan Shouyu Dan tiba-tiba terdengar suara dari semak-semak Ternyata dari situ muncul sesosok makhluk yang berwarna hijau Dan berbentuk seperti alien guys Wuching mengatakan kalau itu adalah monster lumpur yang sering muncul di tempat lembab Monster tersebut langsung menggonggong seperti anjing Patkai dengan garbunya pun langsung berusaha mengusir monster tersebut Terlihat ia menggertak dan mengancam akan membunuhnya Jika monster tersebut tak pergi Dan seketika monster tersebut tampak ketakutan dan mundur guys Dengan sombong patkai menyuruh monster tersebut untuk pergi cari ibumu sana Dan benar saja Tiba-tiba datang lagi monster seperti itu dengan ukuran raksasa guys Bahkan tingginya melebihi tinggi pohon yang ada di situ Dan jumlah mereka pun semakin bertambah banyak Mereka semua pun sangat heran melihat hal tersebut Karena monster lumpur yang pernah mereka temui hanya berukuran kecil Apa mungkin karena sudah banyak yang mereka makan Dan tampaknya tak hanya itu saja Tetapi mereka sekeluarga berbondong-bondong datang guys Dan tampaknya saat ini Rombongan Biksu Tong saat ini memasuki area berburu para monster lumpur guys Terlihat para monster pun sangat senang melihat rombongan Biksu Tong Karena jarang dicumpai laki pendatang yang sedang melakukan perjalanan seperti ini Dan monster tersebut mengatakan Kalau makanan yang bernutrisi di tempat tersebut semakin sedikit Bahkan mereka mulai memakan sesama Sehingga ketika melihat rombongan Biksu Tong Adalah kesempatan mereka untuk makan daging guys Dan dengan tenang Biksu Tong mengatakan Kalau mereka harusnya mempertimbangkan untuk bervegetarian saja Dan terlihat para monster pun semakin bernafsu untuk memakan mereka Daging segar Daging kalian adalah milikku Teriak monster tersebut sambil mangap akan menyerang Dan Xin langsung berpindah memperlihatkan Xiaoyu Sang api kitab suci yang diperebutkan semua orang Terlihat kondisinya saat ini sedang pingsan di depan Yehu Terdengar Yehu disitu menagih sesuatu kepada dewa kuno Tiangzun seperti yang kamu katakan Keluarkanlah kekuatan tersembunyiku Teriak Yehu Dan keret 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 Seketika tubuh Yehu akan berubah menjadi sesosok harimau putih yang sangat mengerikan guys Dan cerita pun bersambung Wah tak disangka Yehu pun kena pengaruh juga oleh dewa kuno Jadi seperti apa ya kira-kira Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak Luruh cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh